Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alih Karakacawali Lebih dahulu mengataui kejadian dirinya sendiri Dan kedua Lebih dahulu mengetahui Apa mula-mula sesuatu yang dijadikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hai orang yang menuntut akhirat Ketahui olehmu Bahwa tidak sempurna bagi engkau Mengenai Tuhan engkau Karakacawali dengan dua perkara Dengan dua perkara inilah Baru sempurna Ma'arifatah engkau kepada Allah Pertama dari dua Mengataui asal kejadian diri Nomor dua Mengataui apa pemulaan yang dijadikan Allah ta'ala Jelas saja pas Burikin sedikitlah Kita disuruh oleh Allah ta'ala Ma'arifat kepada sidir Dan pada sempurna ma'arifat kita kepada Allah Kecewali dua perkara Pertama Mengataui asal kejadian diri kita Dan kedua Mengataui mula-mula yang dijadikan Allah ta'ala Ada pun Mula-mula yang dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Yang diberi nama Nur Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dari Nur Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam ini Allah jadikan Akan Ruh Alam semesta ini Kemudian Jasadnya alam semesta ini Makanya Tidakalah Bahwa Ruh Sekalian kita ini Jadi Daripada Nur Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Adapun Batang tubuh Kita ini Jadi Daripada Nabiullah Qaddam alaihi wa sallam Jadi Ruh kita ini Jadi Daripada Nur Muhammad Yang dijadikan Ruh kita Dijadikan Dari Nur Muhammad Adapun Jasad kita Dijadikan Dari Nabi Adam Jadi Nabi Muhammad Adalah Bapak Ruh Nabi Adam Adalah Bapak Tubuh Atau Jasad Tetapi Jasad Nabi Adam Ini Yang dijadikan Dari situ Jasad kita Dijadikan Asalnya Dari Tanah Tanah Itu Asalnya Daripada Banyu Banyu Itu Asalnya Daripada Angin 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 Itu Asalnya Daripada Api Api Itu Asalnya Dari Nur Muhammad Sallallahu Assalam Jua Jumlahnya Ruh Kita Nur Muhammad Jasa Kita Nur Muhammad Jua Jua Jasad Kita Nur Muhammad Dimasukkan Nur Nur Muhammad Jua Kedalam Jasad Nur Ala Nur Nang Mahadang Nur Nang Masuk Nur Maka Hancur 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 Menjadi Nur Hancur Lahu Menjadi Nur Jelas Sudah Jelas Sudah Maka Apabila Ruh Kita Dan Batang Tubuh Kita Itu Keduanya Jadi Dari Nur Muhammad Maka Yaitu Nur Muhammad Jualah Nama Keduanya Tidak Lain Jelas Sudah Maka Handaklah Engkau Misrakan Nur Muhammad Itu Tadi Kepada Ruhmu Yang Di Dalam Dan Kepada Batang Tubuhmu Jasmani Dan Kepada Seluruh Alam Semihra Terangat Dan Bumi Seterli Misra Air Dengan Tumbuh Tumbuhan Dimana Ada Tumbuhan Disitu Ada Air Apabila Tidak Ada Air Di Tumbuhan Maka Tumbuhan Itu Macih Kami Menjadikan Sesuatu Nam Hidup Daripada Bacu Jadi Seluruh Alam Semesta Termasuk Ruh Dan Jasad Kita Ini Dimitra Oleh Nur Muhammad Artinya Mitra Disini Tidak Ada Yang Rahim Dari Nur Muhammad Itu Jalaskan Maka Apabila Sudah Nihra Kepada Sekalian Yang Kesebut Itu Insya Allah Ta'ala Lagi Akan Membukakan Allah Ta'ala Akan Dikau Kepada Melihat Keerokan Gatwa Jibin Wujud Lagi Suki Adanya Itulah Yang Disebut Sampai Kepada Allah Ta'ala Atau Disebut Wadi Allah Ini Adalah Jalan Yang Lebih Cepat Dan Tepat Dan Benar Untuk Mencapai Makom Waliyah Untungkah Orang Yang Datang Hari Ini Kita Boleh Kira Perhatikan Wujud Wujud Dua Dua Pertama Mengenal Mula 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 Yang Dijadikan Allah Kedua Mengenal Asal Kejadian Diri Dini Sendiri Adapun Mula Mula Yang Dijadikan Allah Yaitu Diberi Nama Nur Muhammad Adapun Diri Engkau Terjadi Dari Dua Ruh Dan Tubuh Terjadi Dari Nur Muhammad Tubuh Terjadi Dari Nabi Adam Nabi Adam Terjadi Daripada Tanah Tanah Terjadi Daripada Air Air Terjadi Daripada Angin Angin Terjadi Daripada Api Api Terjadi Daripada Nur Muhammad Mas Gajah Kita Ini Terjadi Dari Nur Muhammad Dua Ruh Kita Tadi Terjadi Dari Nur Muhammad Maka Namanya Jasas Kita Nur Muhammad Ruh Kita Pun Nur Muhammad Tidak Ada Hancur Ruh Kita Jadi Nur Muhammad Hancur Jasas Kita Jadi Nur Muhammad Kalau Sudah Nisra Di Badan Kita Dan Ini Dari Ruh Kita Handa Seluruh Kalam Semesta Kita Pandang Demikian Apa Ajak Tidak Ada Lain Daripada Nur Muhammad Nah Kalau Sudah Misra Pandangan Satu Yaitu Nur Muhammad Allah Membukakan Keelokan Zat Wajib Rujudnya Lagi Susi Adanya Kabila Terbuka Keelokan Allah Disinilah Tidak Ada Lagi Dupa Cacat Dan Disinilah Apa Maksud Kita Terjah Emangnya Kalau Kurang Bukacita Itu Kan Ada Maksudnya Ada Hasil Kalau Maksudnya Itu Hasil Hilang Bukacitanya Untuk Mencapai Itu Nah Sampai Dulu Kamau Melihat Keelokan Wajib Wujud Ini Jalannya Untuk Melihat Keelokan Wajib Wujud Harus Kita Itu Memisahkan Nur Muhammad Ini Kepada Ruh Dan Batam Tubuh Dan Alam Jalannya Mengetahui Maswa Asal Daripada Makhluk Awal Daripada Makhluk Nur Muhammad Kemudian Ruh Kita Dan Ruh Alam Semesta Jadi Dari Nur Muhammad Nah Tubuh Ini Terjadi Daripada Nabi Adam Nabi Adam Terjadi Daripada Nur Muhammad Maka Jasad Dan Ruh Adalah Nur Muhammad Kenarannya Keduanya Ini Menikianlah Alam Yang lainnya Daripada Dunia Dan Sakhar Bila Sudah Satu Yang dipandang Hanya Nur Itu Aja Di Utak Kita Dan Di Hati Kita Sampai Saatan Akan Di Mata Kita Maka Disitulah Akan Dibukakan Keelokan Zat Wajib Lagi Sisi Adanya Maka Disitulah Makom Yang Disebut Sumpur Hari ini Adalah Pembicaraan Maskalah Susempurna Itu Aja Dulu Ini Pian Perhatikan Begitu Dan Ini Jangan Lagi Pian Pan Siapa Nang Paham Ya Paham Nang Pada Pasam Jangan Betakun Lawan Nang Ada Aslinya Kena Disalah Kena Disalah Kena 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 Jangan Sampai Pian Dipendiri Oleh Orang Nang Sampas Itu Aja Menjagakan Jangan Orang Nang Kedepat Kena 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 Pian Allah Subhanahu Wata'ala Menyuruh Kita Pertama Mak Ripat Kepada Sisi Nomor Dua Mengenal Cara Ibadat Nomor Tiga Mengenal Cara Menghadat Ma'rifat Itu Adalah Mengenal Allah Nya Cara Ibadat Fitih Adapun Cara Mahadat Basawuh Ma'rifat Kepada Allah T.A. Ini Kagak Bisa Sempurna Pacawali Dengan Melewat Dua Fakaran Nomor Satu Mengetahui Awal Daripada Makhluk Nomor Dua Mengetahui Asal Kejadian Diri Awal Makhluk Nur Muhammad Diri Kita Terjadi Daripada Ruh Dan Tubuh Ruh Daripada Nur Muhammad Tubuh Daripada Nabi Adam Nabi Adam Dari Nur Muhammad Maka Hancur Lah Ruh Jadi Nur Muhammad Hancur Lah Tubuh Jadi Nur Muhammad Nur Nur Nang Masadam Nur Nang Datang Nur Kemudian Misrakanlah Yang demikian Ini Kepada Alam Yang lain Artinya Jangan Ada lagi Yang lain Hanya Sebagaimana Misra Air Dengan Tubuh Tumbuhan Misra Akan Membukakan Allah Akan Hati Engkau Melihat Keerokan Zatnya Yang Wajib Wujud Lagi Susi Karena Tubuh Kita Yang Asar Ini Sekali Kali Tiada Dapat Mengenal Allah Kacawalik Dengan Perantara Nurnya Nurnya Itu Misra Pada Kita Dengan Perantara Nur Muhammad S.A.W. Jadi Jika Tidak Ada Nur Muhammad Misra Kita Tidak Ada Jema Sekali Namun Kan Ada Jema Sekali Kita Macam Apa Anak Mengenal Tuhan Jadi Adanya Kita Dengan Nur Muhammad Mengenal Allah Pun Dengan Nur Muhammad Oleh Salah Itu Karena Ia Nur Muhammad Tuhan Lagi Terhampir Kepada Wujudnya Allah Tidak Ada Yang Paling Hampir Kepada Allah Kecuali Nur Muhammad Nur Muhammad Ini Salah Daripada Kita Dan Jadi Kita Ini Terjauh Sedikit Nang Arak Banar Nur Muhammad Maka Barang Siapa Memisrahkan Ia Akan Nur Muhammad Dan Memusyahadahkan Akan Dia Artinya Mengingatakan Adalah Selasa Memisrahkan Tuhan Dan Memusyahadahkan Tuhannya Jadi Orang Mengingatakan Nur Muhammad Seakan Akan Mengingatakan Allah Karena Nur Itu Adalah Nama Rasulullah Nur Itu Dua Namanya Allah Dengan Sebab Demikian Nur Muhammad Ini Menjadikannya Tahan Bagi Zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nyata Zat Allah Ta'ala Ada Nur Muhammad Sallallahu Orang Yang Melihat Ceramin Pada Kawak Ada Terlihat Ini Hanya Jujur Dia Di Ceramin Melihat Ceramin Kawak Yang Tahan Melihat Muhab Malahan Di Ceramin Itu Muhab 6 6 Apa Artinya Artinya Orang Yang Mengingatakan Nur Muhammad Ini Kada Meluka Akan Akan Allah Disinilah Duduknya Firman Allah Ya Muhammad Man Gata Roka Fakat Dakarani Muhammad Siapa Mengingatakan Engkau Maka Sungguhnya Ia Mengingatakan Ku Ujar Tuhan Dalam kitab Sini Disebutkan Siapa Yang Memisrahkan Nur Muhammad Terasa Memisrahkan Tuhan Karena Nur Muhammad Itu Kanyataan Bagi Wujudnya Allah Dan Pada Nur Muhammad Itu Jualah Tajalli Artinya Batampe Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Pada Mertabat Nur Muhammad Itu Jualah Penghabisan Pendapat Orang Yang Arif Billah Dan Kepada Mertabat Nur Itu Jualah Perhentian Perjalanan Segala Nabi Nabi Dan Wali Wali Dan Rasul Rasul Pada Memanan Allah Ta'ala Jelas Tuhan Sudah Malaikat Kah Walikah Nabi Rasul Menganan Allah Ta'ala Tikas Nur Muhammad Saja Kadang Awal Lagi Keatas Padang Itu Padang Sebab Pabilanya Menaiki Padang Itu Harap Padang Nabi Muhammad Sedangkan Nabi Muhammad Sudah Paling Di Hadapan Tadada Lagi Orang Yang Menyamai Sirene Tadada Di Hadapan Sirene Nah Adapun Amalannya Ini Yaitu Memperbanyak Salawat Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sambil Mengingat Dikatakan Akan Nabi Dikatakan Muntung Baca Sarawat Sumbah Yang Jangan Ditinggal Lalu Akan Baca Sarawat Saja Mengingatakan Nur Muhammad Sumbah Yang Kada Lagi Puasa Kada Lagi Bajakat Kada Lagi Lagi Kada Dibari Lagi Burif Bum Makan Minum Kada Lagi Bum 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 Biasa Ini Masalah Yang Kita Bicarakan Ini Masalah Hati Urusannya Hati Nah Itu Jadul Mudah Mudahan Kita Berniat Tuan Tuan Sabtu Akan Datang Kita Buriki Kita Sambung Pula Apa Yang Dibaca Ini Sifat 20 Sudah Hampir Selesai Tinggal Lagi Kita Kesempurnah Rasa Rasanya Yang Tuhan Tuhan Dari Beginian Ini Rasanya Hari Ini Rasa Ba' Mum Nelawat Banyak Nelawat 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 Bujur Kata Nelawat Tuhan Hujur Kata Kata Bila Jura Sifat Membukakan Kesempurnaan Ilmu Kesempurna Jadi Kita Jangan Mati Dulu Kacau Ani Sempurna Apa Artinya Hidup Kada Kepala Kada Sempurna Iya Nah Kemudian Langkah Dua Ada Waktu Sedikit Membaca Ilmu Kesempurna Panawar Bagi Hati Bismillah Rahim 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 Bapak Yang Ampat Pada Menyatakan Sober Katahui Bahwasanya Sober Itu Manahani Diri Daripada Marah Jelaskah Manahani Diri Daripada Marah Apa Arti Diri Disini Hati Yang Tahu Arti Diri Nang Sebenarnya Nampak Tbe Oh Arti Diri Nang Sebenarnya Nampak Tbe Nur Nur Muhammad Jadi Harus Diri Kita Ini Ditahan Dari Sifat Marah Rasulullah Sallallahu Allaihi Wasallam Itu Nur Bujur Gata Rasulullah Sallallahu 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 Bujur Bujur Lalu Nyaman Merasuk Merasuk Kalau Nyaman Rasulullah Nur Rasulullah Panyambar Bujur Gata Diri Kita Dari Nur Muhammad Disuruh Jangan Pemaras Artinya Sambar Cocok Tadah Tadah Cocok Kalau Rasulullah Nur Kita Dari Nur Cocok Tadah Rasulullah Penyabar Kita Penyabar Cocok Tadah Apabilanya Cocok Mau Tadah Tadah Nah Ini Orang Buru Buru Kita Itu Tadah Rasulullah Tadah Waktu Guring Waktu Bangun Terdapat Tadah Rasulullah Sebab Cocok Cocok Setelah Ini Rasulannya Rasulannya Insyaallah Yang datang Hari Sabtu ini Insyaallah Tadah Rugi Tadah Rugi Ini Oma Asik Asik Nah Itu Sabar Itu Menahami Diri Artinya Nur Tadi Dari Persifat Penarah Jangan Persifat Oma Apa Sesuatu Yang Tiada Disupainya Apa Sesuatu Yang Tidak Disupai Oleh Si Diri Jangan Dimati Yaka Kita Sakit Kepala Jangan Marah Yaka Orang Jangan Marah Yaka Orang Tadah Heran Heran Lawan Kita Jangan Marah Mendengar Jangan Panasan Sudah Naka Uyuhan Ampiran Kita Ini Anu Merah Terus Terus Jangan Marah Atas Sesuatu Yang Tiada Disusainya Kenapa Sakit Kepala Sakit Tarut Nangkada Kita Susah Itu Jangan Dimarahi Semuting Sudah Hati Jangan Marah Nomor Dua Menahami Lidah Daripada Mengadu Ngadu Kepada Yang Lain Dari Allah Sa'ala Muntung Lidah Jangan Mengadu Madu Kepada Yang Lain Dari Allah Namun Kita Dapat Sakit Kepada Pertama Hati Jangan Marah Nangka Dua Untung Jangan Mengadu Madu Lawan Lain Dari Allah Misalnya Mengadu Madu Lawan Gatuh Bendok Nah Ini Rasul Rasulullah Menur Kita Menur Juga Rasulullah Menyabar Kita Menyabar Juga Sekilar Rasul Maklum Orang Hidup Di Dunia Ini Apabilanya Bujang Hendak Balaki Apabilanya Sudah Balaki Hendak Misi Anak Rumah Setelah Mati Hendak Misi Anak Hujur Kala Sekalinya Limbah Batianan Harap Usang Usang Menyak Mahdi Tinggal Apabila Laki Seruan Nangis Oh Kenapa Jangan Laki Aku Hidup 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 Mengidam Laki Asalnya Tadi Imo Anda Kebetianan Mahdi Kebetianan Lalu J Daur Hampir Sudah Nampai Itu Dihamput Kawan Selawar Buruk Selawar Laki Nang Buruk Kamu Hanya Hampir Mengganang Dimana Habisnya Tuk Yul Membuka Kita Mujarabat Mengidam Laki Aculakan Selawar Buruk Samputakan Kamu Habisnya Kadang Gandang Laginya Ano Mujarabat Dimana Macem Macem Bubuhan Sangkal Sangkaling Sakalunya Limbah Sudah Begonol Parut Begonol 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 Lalu Sarif Ini Adalah Gawiyan Abah Jadi Endak Ada Kawal Lagi Sudah Sumpah Yang Barat Bana Paham Padahal Yang Handak Sorong Juga Penyarikan Banyak Sudah Handak Melahir Adah Sudah Ciri Keluar Dibawa Di Rumah Sakit Dibuka Orang Dikocek Orang Habisannya Digunting Orang Gunting Orang Havok Bekuryak Lelaki Datang Bisa Engga Mancet Sene Eja Loh Amand Baga Tinggal Abah Nanti Oh bahasa lagi bisa surat ketawa nang anak anak bisa tawa ngeran mencium ke abahnya ikan bisa bernambu mohon abahnya senang anak-anak tadi batukan beherahan muak manggah dipendere abahnya teman-teman anak-anak tadi batukan muak manggah udah dipendere abahnya teman-teman anak-anak kita penyarikan penyarikan untungnya pengpulang ya Allah nah pengpulangkan terus terus kita tahu atau menyamannya tidak 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 menutup maka sudah dilajari Rasulullah itu nur kita nur dua Rasulullah sabar kita disuruh sabar pertama jangan marah apabila datang nangka dari Sukai nangka dua muntung jangan jangan mengadu apadan yang lain dari Allah ta'ala nah dua macam itu sudah cukup aja dulu jangan banyak banyak kalau pindah kagamuat kontongnya pertama masalah makrifat tadi Insyaallah kalau kita buliki pulang apabila dibulik bulik akan nyaman ya Allah langkah dua sabar sabar itu menahani diri yaitu Nur Muhammad tadi jangan memarahi sesuatu yang kata disukai dan menahan untung jangan menahan menandak jiwa mengadu lawan Allah minta inna ma'ashku basti wa'uzni ila Allah macam ini kita umpat menurut warfa'ni ya Allah bagilah pangkat ulun ini yang tinggi dunia dan akhirat kenapa lagi orang yang wali-wali datang orang yang berpangkat di dunia datang apalagi ini ini apabila kita mutaba'ah lawan nabi membacanya dengan istihbar nang hakiki buju-bujul kabul warfa'ni komplet saja sudah apalagi mbah tontong sumbah yang ada pulang amalan jal-jalut ala wa'anbisni haybata wa'jlala wa'kuff yada la'ahda'i ani bighalmah ala wa'udhiyya rabbahu bin nur hajatih 25 kali-25 kali Alah ya Allah Dan kalau ada musuh-musuh Halamiakan ya Allah Dengan berkat Marantian wal-maha Ala wa'adhi ya Rabbah Bin nuri hajati Ya Allah Tuhanku Kabulakanlah segala Kabutuhan ulul Minta kabulakan butuh Kada gitu Apa aja urusan ulul Handaklah Pian lancarkan Walaupun asalnya Tandat-tandat Tapi namun akhirnya lancar Maka mehijab ya Menyakada lancar Sakit Behera menyakada lancar Sakit Tapi pun kelancaran Benar bocor Ada gampang Ini Warfa'ni Artinya Ijahal haladayka Rafi'atan Pid dunia wal-akhir Jadiakanlah Ulun ini Orang yang Bepangkat tinggi Dunia dan akhirat Orang yang Bepangkat akhirat Datang Orang Bepangkat dunia Datang Kenapa lagi Ini seorang dirumah aja Kulit-kulit Warzutni Ya Allah Barilah ulun Dari khosanah Khosanah Anugerah Sampiyah Baik dunia Maupun akhirat Artinya Nang di dalam Khosanah Simpanan Baik dunia Atau asarat Nang di atas langit Nang di bawah bumi Artinya Ilmu Itu Berilah ulun Warzutni Bari ulun Bari Jadi Ilmu Dapat Harta Dapat Pangkat Dapat Wah Dini Ulang Ya Allah Katakanlah Hidayah Engkau Kepada Aku Artinya Jangan Pian Lapas Dari Tuntunan Sampiyah Ulun ini Terus-terusan Dalam Hidayah Tuntunan Sampiyah Ya Allah Apa aja Tuntun Ulun ini Ya Allah Mumpian Kada Menuntun Ulun Sampiyah Wa'afini Dan Apiyahkanlah Ulun Apa maksudnya Segala Macam Kajahatan Bala Baik Bala Dunia Maupun Bala Akharat Kajahatannya Nantunan Jauhatan Daripada Ulun Apa Kajahatannya Kada Sabar Balahnya Itu Tetap Datang Sabarnya Itu Nah Jangan Hilang Jadi Jangan Dianggap Disini Wa'afini Kada Dapat Balah Sama Sekali Ada Rasulullah Seselem Aja Asad Duna Sibala An Wajar Sidir Cuman Orangnya Itu Sabarnya Kuat Jadi Kada Kalukas Nah Sober Itu Dua Macam Pertama Hati Jangan Marah Atas Datang Yang Dibenci Nah Kedua Lidah Tidak Mengadu Kacawali Kepada Allah Itu Ngan Sabar Ngan 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 Sabar Nenek Ulun Kepala Kepala Sakit Parut Sakit Pinggang Sakit Ngureng Keterdimau Liur Pahit Mengikutnya Parut Lawan Pinggang Lawan Kepala Lawan Batis Bein Nah Henggak Manahan Yang Montong Berdiam Bajamin Kepala 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 Bapak Bapak Pandar Macem Macem Luan Bini Tenggali Beranai Janteng Beranai Jadi dianggap Bini Sorongnya Sehat Padahal Sakit Bana Hendak Menyamaratkan Sakit Misalnya Nah Sekira Jangan Sampai Moha Tugina Berot Lawan Bina Jangan Sampai Itu Jadi Si Bini Ini Kadar Tahun Sampai Ngalih Padahal Guru Untum Amadai Ujar Sidin Sitrul Awrah Wajib Wasitrul Khusus Ya Awjam Kalau Menutup Awrat Itu Wajib Menutup Menutup Keihsimiwaan Kita Itu Lebih Wajib Kali Menyamaratkan Keadaan Kita Itu Lebih Wajib Berat Jangan Kada Gampangan Memang Menuntut Ilmu Nyaman Memakainya Nengalih Tapi Namun Lawan Tuhan Kada Nengalih Oleh Sebab Itu Tadi Wah Bini Pian Jangan Menuntun Menuntun Terus Menuntun Ulun Ulun Kada Bisa Jadi Wahab Ini Dan Ulun Minta Afiat Kenapa Artinya Artinya Ulun Ini Lepaskan Daripada Kejahatan Balat Yaitu Tiada Sabat Jangan Sampai Dapat Balat Itu Hati Marah Muntung Mengadu Madu Kepadanan Bukan Dari Kalau Kita Kepada Allah Rabbi Ini Masa Niyak Duru Wa Anta Arhamur Rahim Tadap Inna Ma As Bati Wahusni Hilallah Tadap 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 Cuman Ini Yang Sekir Bini Jangan Kaku Ini Berat Yang Berdiam Yang Tadap Padahal Sakit Dalil Ittibai Dalilnya Bacaan Tadi Adalah Mutabaah Lawan Nama Waku Anni Dan Maafilah Kesalahan Kesalahan Ulud Ya Allah Artinya Sapu Wakan Segala Dosa Dosa Ulud Sapu Wakan Segala Dosa Dosa Ulud Disapu Model Kaya Papan Tulis Tentu Nama Disapu Kan Ada Lagi Tulisannya Bacaan Wahada Zah Napa Wahada Napa Napa Itu Bacaan Nya Bacaan Nabi tambahan ini ada munasabah bagi yang dahulu tadi yaitu dan disunatakan duduk sebentar untuk istirahat dan sunat keadaan duduk istirahat itu sekadar duduk antara dua sujud tadi membaca apabila lapih daripada sekadar duduk antara dua sujud tadi duduk istirahatnya ini labeh daripada itu maka itu nabi kadapa 7 aw kudrat tasyahudi lamun duduk istirahatnya cucak dan membaca tahiyyat panjangnya batolat salatuhu batal lalu sumpahyangnya karena memanjangkan duduk istirahat seperti memanjangkan duduk antara dua sujud batas kama bayantuhu fi ghairiha dal mahal wa mahal alfira ghairiha dal mahal bagaimana aku jelaskan akan dia diluar dari tempat ini wa mahaluha bermula tempat duduk istirahat yaitu sesudah tiap kali sujud yang kita berdiri meninggalakan sujud itu jadi apabila kita sujud yang kedua hendak badiri sunat duduk istirahat sakadar membaca rabbi ulfiri walhamni wajbunni warfahni warzukni wahdini wa'afini wa tusannu fi tashahudi alawal inda tarkihi wa fi qairil ashirat kiri man salla asra rafa'at innatala bitashahudin wahidin dan disunatakan duduk istirahat pada tahiyyat awal pada putihka meninggal tahiyyat yahwah kalau orang handap pada betahiyat awal sunat jiwa duduk istirahat dan pada selain dari rakaat nangka sepuluh bagi ulang nang sumbah yang sepuluh rakaat umpamanya dengan satu kali tahiyyat sekaligus tiap-tiap dua rakaat maka sunat jiwa itu bah tahiyyat apa itu duduk an atatan anuduk istirahat qawal al-adra'i ujar imam al-adra'i wafat rahrumu in fawwatat ma'mal fatihah dan haram duduk istirahat jika duduk itu melepaskan sebahagian fatihah nah lamun sampai kitab qadat tabaca fatihah sebahagiannya gara-gara duduk istirahat maka haram duduk istirahat itu rakaunihi bafi an nahbah misalnya orang ini lambat bangun badirinya awil qirataji atau lambat berbacaan wal imami wal imamu sari aha ada pun imam cepat berbacaan imamnya cepat berbacaan makmumnya lambat dan bermula duduk istirahat imam berbacaan sehingga kita luput fatihah berdiri dengan imam itu kadang boleh kita duduk istirahat laka-laka saja sudah berdiri sebab kita ini misalnya lambat berdiri atau lambat berbacaan imamnya cepat berbacaan dan bermula duduk istirahat itu cuma panghalat bukan termasuk dari rakaat nang pertama wala minas saliyah pun bukan termasuk rakaat nang kedua cuma panghalat dan disunatakan duduk istirahat sesudah tiap-tiap sujud yang ia bangun meninggalakan sujud itu ila tajawahi bapada sejidat iptila wah sesudah sujud ilah wah itu kadada duduk istirahat langsung bahwa di'annha lantarit fihi kerena bahwa saya duduk istirahat tidak ada datang dari nabi pada sujud ilah wah Jadi Nabi waktu tujuh tilawah tidak ada bangunnya itu memakai sujud tanul duduk istirahat Kadang-kadang Nabi kaitu Dan sunnah Nabi bagi setiap orang yang sumbah yang Yaitu berpegang dengan dua tangannya maksudnya dengan dua parut tangannya dibuka keduanya di atas tanah Artinya maksudnya pesujudan pada ketika berdiri meninggalakan sujud atau duduk Itu semuanyaan mengikut berdiri Jadi waktu hendak berdiri itu tangan diulah Diulah Tunggu kan ada seberdiri Tangan yang dua Kalau ada yang memadakan jangan kaya itu Itu kehabisnya buahnya Faslun di sunnah Ini satu fasl pada menyatakan sunnah Nabi Di dalam bahaya Wallah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahimu Secara ringkas perkataan Sejauh-jauh Hati manusia Dari menyium akan segala sifat-sifat yang mulia diatas itu adalah hati yang angkuh lagi wujud dengan memandang kebaikan dirinya Dan bergembira dengan memandang amal perbuatan dirinya lupa akan mengingat Allah Dan wujud dengan merasa dirinya berilmu lupa akan ilmu itu adalah nubrahnya Hati yang demikian tidak akan mencium bau sifat-sifat nang seperti wali-wali diatas itu Yaitu ketujuh menyembunyikan kemuliaan diri Yang disebut dalam hadis bermula wali-waliku itu Di dalam khemahku tidak ada orang yang mengetahui salahin aku Artinya orang wali itu disembunyikan Tuhan Memang hobinya itu menyembunyikan diri Kadang mau bertampai-tampai Terutama masalah ilmu dan masalah ibadah Tapi kalau orang yang wujud dan sombong dalam hatinya Kadang bakal ini hawa mematai Ada pun hati yang paling hampir Kepada sifat-sifat yang mulia diatas itu Adalah hati-hati yang merendah Yang merasa bahwa dia adalah hina Apabila dihina akan orang Dan tidak dihormat orang Ia tidak merasa apa-apa Sebagaimana orang yang berkumpul dengan patuanannya Maka si orang itu tadi tidak ada merasa mulia Karena ini yakin bahwa dirinya itu adalah abid Dan patuanan itu memang adalah patuanan Barhaqqat wanabitu yang mulia Abid itu tidak barhaq Mulia tetapi barhaqhina Jadi jika tidak berkumpul dengan Thanksgiving Jika apakah baga stood honest dengan diriku Belkana inda napsihe akhas manzilatan min an yara jamii anwaid zulli zullan fi haqih Belkara napsamu duna dharik hatta sara tawaduhu biltubi sifat dhatihi Famithlu hadal qab yurjaa lakuu an yastansiqa mabadiya alih rwaihi Apabila ia tidak merasa dengan kehinaan dirinya Dan ia tidak merasa dengan kekiadaan memandang kepada hina dirinya Memang kalau orang itu memandang hina dirinya disisu timbul takabun Nah ini orang nih merasa dirinya ini hina disitu timbul takabun Merasa dirinya nang mahinakan dirinya Karena kawa mahinakan diri tak merasa kawa mahinakan diri disitu sembungnya Namun sudah keadaan terpikir lagi masalah itu Tentu ada pekerjaan hatinya tak Kamar maka Pukus pikirannya itu tak tentu ada tak Cuma hajatakan ada ilmu pulang seluruh tinggi Nah sekiranya jangan terpandang diri kita ini Mulia diri kita ini memang sudah keadaan Hina diri kita ini sudah tidak dipandang juga lagi Apabila masih terpandang hinanya diri Masih terpandang diri lagi Masih sedinding lagi Nah ini masih makna Apangnya tinggi lagi makomnya Nah orang yang seperti ini Ini yang diharap Mendapat makom Nang awliya tadi Nang diatas kali nang tujir Tuhan Awliya'i tahta qibabi La yahribuhun ku'ayri'i Fa'in fatabna mislaha dalqalbi buhurimna mislaha dalruh Fala yambazi ayyutraha al-imanu bi'imkani balik li'ahlihi Apabila kita nang berataan ini Kada kuasa mendapat hati seperti ini Dan memang kita belum sampai makamnya Jangan dijaga jangan mendustaakan lawan maktum itu Faman lam yakbir an yakuna min awliya'illah Ini perlu dicatat Faman lam yakbir an yakuna min awliya'illah Fal yakun muhibban li awliya'illah Ini perlu dicatat Barang siapa kada kawak jadi waliullah Jangan sampai kada mencintai lawan waliullah Rugi benar Sudah jadi waliullah kada Mencintai lawan wali kada juga Nang sayang apa? Artinya sorong kada jadi waliullah Wali tetap wali Sorong tetap sorong Ini perlu dicatat jualan Kutubus zamani Zah halalin fil i'tiqadi Walaman la yuasihi Walaysa yangfahu Dan tidak mengambil manfaat Kutubus zamani akan kutub zaman itu Zah halalin fil i'tiqad Orang yang tidak percaya Lawan wali kutub itu Walaman la yuasihi Dan tidak jual mendapat manfaat Orang yang tidak membantu akan beri Pertama Walaysa yangfahu Kutubus zamani Zah halalin fil i'tiqad Kutub di setiap zaman Tidak memberi manfaat Kepada orang yang tidak percaya akan beliau Walaman la yuasihi Dan kedua Orang yang tidak ikut membantu beliau Artinya Lu lu gua gua Siapa aja nih Apabila ada wali kutub Kita ragu-ragu lawan sidin Tidak ada dapat manfaatnya Atau kita percaya juga wali kutub Sidin itu Tapi sidin-sidin Sorong-sorong Tidak mau memaraki Tidak mau menghubungi Tidak mau menulungi Tetap ada dapat berkatnya Biar baca-tai rumah Tidak ada dapat berkatnya Karena sifatnya Lu lu gua gua Rumah baca-tai Tapi lu lu gua gua Sidin-sidin unda-unda Bisa aja surat Alasan macam-macamnya Talu mahaur sidin Talu ganggu sidin Itu ini Tegutan itu Ini undar Rigat macam-macamnya Pokoknya macam-macam aja Harayan orang Nang di subarang laut Nah Bapak sawat mendatangi Itu nang dapat berkatnya Nang baca-tai rumah Lu lu gua gua Kada dapat berkatnya Sampai ke mati Kada dapat berkatnya Biar sidin menalakinakan Kada mendengar belanya Dan kubur Tuluh madahan nanti Biar-biar-biar Tapi lamun kita itu Menulung sidin Lamun kita itu Percaya lawan sidin Jauh-jauh kita di Jakarta Sidin di sekumpul Mati kita di Jakarta Dapat sepulat Arti Nika Ardillah Percaya lawan seorang wali Cinta Mengangkat kuitan Mengangkat kuitan Masih Nika Ardillah Makalamat Datang di mana Kalamatnya itu Padahal kau yang menyanyi Macam-macam Karena Inya Percaya lawan Awliya Dan Inya Mencintai Dengan mengangkat kuitan Ini 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 perlu Dicarakan Barang siapa Kada kawah Jadi Waliullah Jangan Sampai Kada Mencintai Lawan Waliullah Rugi Sudah Jadi Waliullah Kada Mencintai Lawan Wali Kada juga Nangkaya Mapa Artinya Sorong Kada jadi Waliullah Wali Tetap Wali Sorong Tetap Sorong Artinya Lu Lu Buah Buah Ini Perlu Dicatat Wala Sayang Fa'u Kutubus Zamani Zah Zah Halalin Fil I'tiqadi Walaman La Yuwasihi Walaysa Yang Fa'u Dan Tidak Mengambil Mampaan Utbus Zamani Akan Kutub Zaman Itu Zah Falalin Il I'tiqad Orang Yang Tidak Percaya Lawan Wali Kutub Walaman Tidak 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 Membantu Akan Beliau Pertama Orang Orang Jua pun Bahwa Mengenal Ia akan Tuhannya Terkacawali Lebih Duhulu Mengetahui Ia Akan Asal Kejadian Dirinya Sendiri Dan Kedua Lebih Lebih Mengetahui Apa Mula-mula Sesuatu Yang Dijadikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hai Orang Yang Mulia Mulia Diri kita ini memang sudah kadada Hina diri kita ini Sudah tidak dipandang juga lagi Apabila masih terpandang hinanya diri Masih terpandang diri lagi Masih sedinding lagi Nah ini masih Apangnya tinggi lagi Orang yang seperti ini Ini Yang Diharap Mendapat Maqom Nang Awliya Tadi Yang diatas kali Ujir Tuhan Awliyai Tahta Qibabi La Yahribu Uaidi Fa Infatabna Mislaha Dalkalbi Bukurimna Mislaha Darruh Fala Yambazi Ayutra Alimanu Bi'imkani Barik Diahlihi Apabila kita Nang Barataan Ini Kada kuasa Mendapat Hati Seperti ini Dan memang Kita belum Sampai Makam Nang Dijaga Jangan Mendustaakan Lawan Kada Mencintai Lawan Wali Allah Sudah Jadi Wali Allah Tada Mencintai Lawan Wali Sampai Tada Juga Nang Kaya Mapa Artinya Sorong Tada Jadi Waliyu Walli Tetap Wali Tetap serang artinya ini perlu dicatat jualan dan tidak mengambil manfaat kutbus zamani akan kutub zaman itu orang yang tidak percaya lawan wali kutub itu dan tidak juga mendapat manfaat orang yang tidak membantu akan beri pertama walaysayam ma'ruh kutubu zaman iza salalin fir iqtan tutup di setiap zaman tidak memberi manfaat kepada orang yang tidak percaya akan beliau wala manla yuasihi dan kedua orang yang tidak tidak ikut membantu beliau artinya lulu gua gua siapa aja apabila ada wali kutub kita ragu-ragu lawan sidin terdapat manfaatnya atau kita percaya juga wali kutub sidin itu tapi sidin-sidin sorong-sorong tak ada mau memaraki pada mau mau hubungi pada mau menolongi tetap ada dapat berkatnya biar bacaat rumah ada dapat berkatnya karena sifatnya lulu gua gua rumah bacaat tapi lulu gua gua dunia gua 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 diunakan Hai sidin-sidin unda-unda bisa jadi surat alasan macam-macamnya kalau mahaurus sinin kalau mengganggu si din itu ini tertutupan itu ini undar legat macam-macamnya pokoknya macam-macam aja harayan orang-orang di subalang laut nah bapak pesawat mendatangi itu nang dapat berkatnya nang bakal kaya rumah lulu gua gua ada dapat berkatnya sampai ke mati kalau dapat berkatnya biar sidin menalakinakan pada mendengar belanya dan kubur rumah dahan nanti ya tapi lamon kita itu menolong sidin lamon kita itu percaya dalam sidin jauh-jauh kita di Jakarta sidin di sekumpul mati kita di Jakarta dapat sepatutnya Hai arti nikah Ardila percaya lawan seorang wali cinta mengangkat kuitan mengangkat kuitan ini ini perlu dicatat barang siapa tak ada kawah jadi waliullah jangan sampai pada mencintai lawan waliullah rugi banah sudah jadi waliullah kada mencintai lawan wali pada juga nangkaya Mapa artinya sorong pada jadi waliullah wali tetap wali sorong tetap sorong artinya lulu gua gua ini perlu dicatat jua walaysa yamfa'u kutubus zamani zaa halalin fil i'titadi walaman la yuwasihi walaysa yamfa'u dan tidak mengambil manfa'u kutubus zamani akan kutub zaman itu zaa halalin fil i'tiqad orang yang tidak percaya lawan walaysa yamfa'u kutubus walaman la yuwasihi dan tidak jua mendapat manfa'at orang yang tidak membantu akan berjauh Pertama kutubus walaysa 7 betapa kutubus hilang kutubus